Intro Sebelum kita lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan TV Family Kali ini saya akan memberikan tutorial Mau membuat pager tralis besi Dengan bahan ini, besi kalpalu Peralatannya yang pertama adalah alat potong Nanti kita akan bikin ini Untuk pager info gerbang ini ya Oke guys Ini, pertama cara potong harus cepat supaya gampang Lihat ini Jadi harus pakai tenaga yang cukup Sedikit 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 Yang pasti ngapang kertas saja itu Ya ini adalah alat tekniknya supaya gak terlupanya Lihat Ya Ya Oke Nah kita cukup Dua buah Sepanjang ini nanti Kita tambur hingga Ini amatkan Lalu kita potong Lihat Sudah diluluskan Sama nah oke jadi seperti motong kertas aja ini cuma karena banyak si luar jenisnya nah ini akan terjual yang motong kertas ya agak perlu tenaga, perlu keluar supaya oke nah ini sudah bisa terlalu tenaga kalau bekok baru kita potong dikit-dikit saja supaya tidak terlalu gapet ya ini beran kuasa guys jadi seperti motong kertas ya dikit-dikit nah ini sudah kita potong lihat oke guys nah guys selanjutnya ini bekas motongan kan pernah lurus nih karena bekas dari gunting tadi maka kita luruskan ini pakai tang pakai tang ini tang untuk luruskan nah ini guys nah luruskan supaya kembali ke rumah nah ini sudah jangan lakukan jangan lakukan karena kena efek kundeng tadi ya jangan lakukan oke guys selanjutnya kita akan melubang oke guys selanjutnya kita akan melubangi dua disini seperti ini contohnya ya yang dibutuhkan alatnya kita halus bor ini juga dicip bor nah nah sebelumnya sebelum melubangi kita lupa 4 titik dulu supaya bornya lebih gampang jadi tempatnya ini dikitik dulu ya titik dulu nah ini diukur jadi disini titik kita bikin titik ini tempat nanti tempatnya bor ini masuk sini nah ini sudah ya lalu sampingnya satunya kasih juga disini nah ini titik titik ini gunanya untuk supaya matah bor ini nanti pas masuk disini contoh nah ini lubang ya titik ini titik jadi supaya tidak sulit nanti masing-masing nah oke tutup selanjutnya ini akan kita ganti matah bornya ini ini kan matah bor untuk logam khusus ini atau saya akan mengebor tembok sehingga matah bor ini harus diganti khusus untuk matah bor tembok ya ini matah bor untuk logam nah ini adalah matah bor untuk tembok jadi ini yang kita gunakan untuk ngukur tembok ya oke guys oke ini saya gunakan untuk ngukur tembok untuk masang di kalvalum tadi ya ini ada titik kita pasang gitu pas tepat disini nah ya nah ya nah ya jadi jangan langsung kan nah enak kan ini sudah mulai laupan oke guys sudah ya sekarang yang bawah ya ini ya dekat lurus gak boleh mereng sana mereng sini harus lurus dekat lurus coba tenang nah setelah berlubang ya baru kita pasang sesuai lubang setelah pan melawan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!